Halo apa kabar Taurus, ketemu lagi dengan aku di Ridingan Jodiak bulan Oktober. Apa kabar Taurus, semoga kalian bahagia dan selalu sehat di akhir bulan September ini menuju Oktober. Seperti biasa, energi aku tarik bersifat vice versa, bisa kebolak-balik, bisa energi kamu ataupun pasangan kamu. Dan ini mungkin bukan hanya energi kamu saja yang aku tarik banyak orang, tapi semoga resonate. Kita mulai saja pembacaannya ya. Taurus di bulan Oktober adalah saat waktu secara spiritual adalah divine timing. Waktunya kamu menjalankan misi jiwa, di mana kamu akan menjalankan satu peran yang dibebankan oleh ilahi atas diri kamu. Peran jiwa yang harus kamu mulai laksanakan. Peran sukma, peran jiwa, peran ruh yang harus kamu perbuat terhadap kemanusiaan dan bumi ini. Dan saya lihat kamu mengambil peran itu dan mulai melakukannya di bulan Oktober. Entah peran apa itu dari masing-masing kalian, Taurus saya tidak mengerti, tapi saya melihat kalian sudah ada yang action dalam menjalankan misi ilahi ini. Secara ekonomi, kalian baru memasuki siklus awal dari kehidupan baru kalian. Di mana kalian mulai memulai usaha baru, di mana kalian bulat baru mempelajari situasi dan keadaan. Kalian akan memulai usaha ataupun bisnis yang sangat baru bagi kalian. Yang kalian baru di sini, baru memulai dan mungkin baru belajar dari awal lagi. Tidak seperti masa lalu kemarin, kalian mungkin sudah usaha besar ataupun sudah stay. Karena pandemi mungkin, kalian harus beralih ahluan, membuka usaha baru ataupun pekerjaan baru. Dan di sini kalian sedang mencari komunitas, mencari banyak koneksi. Itu yang bisa kalian lakukan untuk saat ini. Usaha ataupun ekonomi yang kalian lakukan dalam meningkatkan tarap ekonomi kalian ini kebetulan sangat tepat dan disukai banyak orang. Sehingga kalian nanti begitu membuka usaha, kalian akan banyak disukai usaha kalian oleh banyak masyarakat ataupun manusia lainnya. Kalian mempunyai pangsa pasar tersendiri secara ekonomi dan bisnis. Mamanya kalian ingin melamar pekerjaan, akan terbuka banyak lahan pekerjaan yang diberikan ilahi untuk kalian. Kalian cocok di bidang publik figur di sini, yang berkaitan dengan jasa kalau untuk usaha. Karena dengan kaitan melayani dan melayani ini, apalagi di mana karir disesuaikan dengan misi ilahi kalian, kemudian menjadikan pekerjaan kalian itu, disitulah kalian akan menemukan kemapanan ekonomi. Di hal percintaan, saya melihat orang Taurus sedang berantakan. Sedang banyak peperangan di hati, sedang gundah gitu, hubungannya seperti di ujung tanduk gitu. Ingin dilanjutkan, tapi hubungan ini sudah sangat parah dan rusak, tapi masih cinta. Ingin diteruskan, tapi enggak kuat seperti itu. Tapi kalian enggak punya pilihan lain gitu. Di bulan Oktober ini, kalian dalam kebimbangan dalam hal asmengara. Sehingga saran saya, kalian menepilah, hening jiwa kalian. Tanyakan kepada yang ilahi gitu. Apa akhir babak episode dari hubungan kalian ini? Jika yang ilahi mengatakan kalian lanjut, lakukan. Jika sudah, ya sudahi gitu. Jangan terus berjibaku dengan hubungan yang mungkin menurut kalian tidak sehat, tapi karena masih cinta, kalian mempertahankan. Saran saya, cepat-cepatlah mendekatkan diri kepada yang ilahi dalam hal percintaan kalian ini. Kalian mengalami banyak pengaruh di dalam percintaan ini, mempengaruhi misi jiwa kalian, mempengaruhi ekonomi kalian jika kalian tidak segera tanggapi masalah percintaan kalian yang rumit ini. Untuk misi jiwa kalian, kalian sedang ditunggu perannya oleh ilahi di bulan Oktober untuk segera melaksanakannya misi ilahi ini. Dan banyaklah merenung tafakur, banyaklah meminta petunjuk dari semesta dan leluhur ataupun para spirit-spirit kalian untuk langkah-langkah apa yang harus kalian ambil terkait dengan misi jiwa, misi ilahi yang dibebankan kalian di bulan Oktober harus sudah mulai dilakukan untuk kemanusiaan dan bangsa. Dan untuk masalah karir dan ekonomi, kalian sedang meniti dari awal. Jadilah pengusaha tangguh yang dimulai dari awal. Belajarlah dari masa lalu. Untuk Taurus, jadi benang merahnya di bulan Oktober, untuk bisa menyelesaikan masalah percintaan kamu, banyaklah meditasi, banyak tafakur, mengening diri, ditanyakan kepada Tuhan, kelanjutan hubungan kalian ini lanjut atau tidak. Di dalam urusan pribadi, bisa ditangguhkan segala itu, tapi utamakanlah misi jiwa kalian yang bumi dan kemanusiaan membutuhkan peran kalian saat ini. Jadi laksanakanlah misi ilahi itu sekarang juga, jangan pernah ragukan. Untuk masalah ekonomi, ada baiknya saran saya, gabungkanlah dengan misi jiwa kalian, maka kalian akan menemukan jalan-jalan banyak rejeki menuju ke arah sana, kemapanan ekonomi. Oke Taurus, salam cinta dan cahaya. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan yang maizah. Semoga dilapangkan dalam menjalankan misi jiwa. See you, bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.